pada malam hari ini dan pada pagi hari ini di Amerika, kita bisa berkumpul dan mendengarkan pengajaran yang pastinya akan memberkati kita semua. Nah, sebelum kita memulai acara ini, kita bisa berkumpul dan mendengarkan pengajaran yang pastinya lalu dilanjut dengan doa pembuka. Silakan, Kak Jody. Oke, teman-teman. Shalom. Selamat malam. Salam Sukacita. Sebelum kita memulai acara kita, saya akan coba bawakan lagu pujian, Bapakku Datang. Satu, dua, tiga. Bapakku datang Menembamu disini Ku percaya kau Ku percaya kau Ada bagiku Bapakku datang Menembamu disini Ku percaya kau Ada bagiku Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau penghiburku Saat ku lemah Kau kuatku Ku nyanyi halilu Ku nyanyi halilu Sungguh kau hebat Ajaib berpuasa Perbuatanmu Ku nyanyi halilu Ku nyanyi halilu Ku nyanyi halilu Sungguh kau hebat Ajaib berpuasa Perbuatanmu Di hidupmu Oke teman-teman Mari kita bersatu di dalam doa Kita menyerahkan diri kita Sebelum kita mengulihai cara ini Supaya kita diberikan Urapan roh kudus Supaya kita dapat Bisa lebih mudah Menangkap ajaran-ajaran Yang kita dapat nanti Oke Haleluya Bapak Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Buat pada malam hari ini Dimana kesempatan Boleh kami dapatkan Untuk kami Memperbaiki diri kami Untuk kami Mengubah hidup kami Cara kami yang lama Menjadi cara baru Hidup kami yang lama Menjadi hidup baru Demi kemuliaan Tuhan Tuhan disini kami berkumpul Bukan dari satu kota Bukan dari satu tempat Tetapi Dari berbagai daerah Bahkan dari luar negeri Juga ada Engkau berkat kami Engkau bimbing kami Dalam pengajaran kami Pada malam hari ini Supaya kami dapat Menangkap ajaran-ajaran Yang disampaikan Kepada kami Lewat Ibu yang mengajari kami Haleluya Bapak Segala dosa juga Yang telah kami lakukan Engkau hapuskan itu Supaya Berkat-berkatmu Yang Engkau berikan kepada kami Tidak terhalang Haleluya Bapak Haleluya Yesus Kami ucap syukur Mengucapkan terima kasih Haleluya Amin Amin Oke teman-teman Thank you Amin Terima kasih Terima kasih Jody Nah minggu kemarin Kita sudah mempraktekan Menggunakan firman Tuhan Sebagai Apa Doa pribadi kita ya Kepada Kepada Bapak Sulat cinta kita Kepada Bapak kita Kepada Kekasih kita Yesus Kristus Nah Siapa yang sudah Mempraktekannya Setiap hari Ayo tunjuk tangan Praktekan Setiap hari Bagus Bagus Yeay Keren Kita mesti Praktekan Itu setiap hari Kita mesti Praktekan Menggunakan Firman Tuhan Sebagai surat Cinta kita Kepada Kekasih kita Yesus Kristus Apa yang sudah Diberikan kepada kita Kita mesti Kembalikan kembali Dengan Rasa Sukacita Nah sekarang Selain Menggunakan Firman Tuhan Untuk Doa kita Kepada Bapak Dan surat cinta kita Kepada Kekasih kita Yesus Kristus Kita juga bisa Menggunakan Proklamasi Jadikan sebagai Proklamasi Firman Tuhan Sebagai Proklamasi Istilahnya Apa yang Tuhan Sudah tetapkan Di dalam Firman Kita tetapkan Dalam kehidupan kita Ya Apa Yang Tuhan Sudah tetapkan Di dalam Alkitab Kita Tetapkan Kita Deklarasikan Kita Proklamirkan Di dalam Kehidupan kita Nah itu Harus Ya Kenapa Kalau kita Memproklamasikan Misalnya Sebuah Negara Baru Ya Terbentuknya Negara Baru Itu kan Harus ada Proklamasinya Proklamasi Kami Adalah Warga Negara Kami Membentuk Negara Ini Ini ABC Ya Atau Proklamasi Sebuah Company Sebuah Perusahaan Atau Sebuah Organisasi Ya Kan ada Proklamasinya Ada Visi Misinya Ada Deklarasinya Bahwa Ini Sudah Terbentuk Ya Company Ini Sudah Terbentuk Organisasi Ini Sudah Terbentuk Negara Ini Sudah Terbentuk Ya Seperti Halnya Di diri Kita Di dalam Firman Tuhan Dalam Firman Tuhan Itu Sudah Banyak Deklarasi 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 Tapi Banyak Yang Tidak Mengerti Untuk Menerapkannya Di dalam Kehidupan Ya Memproklamasikannya Dalam Kehidupan Banyak Sekali Karena Apa Ya Karena Ketidak Mengertiannya Itu Sekarang Saya akan Mengajarkan Ini Hanya Beberapa Contoh Saja Ya Karena Di dalam Alkitab Itu Wah Bentar Saya Ambil Sambil Holder Dulu Ya Ambil Alkitab Saya Dulu Terima Ini Ini Aja Yang Gampang Ya Oke Semua saya ada berbagai macam Alkitab Nah saya mau kasih contoh Tolong moderator Ini hal yang simple aja ya Hal yang simple yang sudah menjadi fondasi bagi Bagi kita anak-anak Tuhan Kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang berbahagia Anak-anak yang diberkati Bukan yang dikutuk Karena kita sudah ditarik dari kegelapan dan masuk ke dalam terang Dari kerajaan setan kita ditarik, kita dipilih Secara pribadi Tuhan memilih kalian keluar dari kerajaan setan Dari belenggu setan, dari penjara setan Kita dikeluarkan Bukan cuma dikeluarkan terus didiemin gitu aja Tapi dimasukkan ke dalam kerajaannya Nah itu luar biasa Dari yang kutuk Kalian dulu dikutuk ya Di dunia Masuk ke dalam berkah Tapi kalian harus mendeklarasikannya Kalau saya adalah anak berkah Saya adalah anak Tuhan Saya adalah orang yang diberkati Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan saya Harus ada proklamasinya Harus semangat memproklamasikan ini Oke kita kasih contoh ya Saya kasih contoh itu Masmur 1 Ayo tolong moderator dibukakan Masmur 1 Contohnya Coba yang ketiga Ayat ketiganya Saya juga baca ya Di kitab saya Sorry aku yang baca ya Silahkan siapa aja yang baca Siapa yang mau baca Ia seperti pohon Yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Amin Amin gak tuh? Amin Amin Nah itu Itu mesti kalian deklarasikan Saya Saya adalah pohon Yang ditanam di tepi air Di tepi aliran air Bukan genangan air Bukan genangan air Kalau genangan air bisa jadi lumpur Kalau air yang mengalir itu apa? Hidup Airnya hidup Airnya terus mengalir Bukan air yang mandek Bukan air yang tergenang Beda ya Air yang tergenang Dengan air yang mengalir Kalau kita cuci kaki Maunya kemana? Air yang mengalir dong Kalau kita mau buat minum Air yang tergenang apa yang mengalir? Pilihnya Air yang mengalir dong Jadi kalian bisa deklarasikan seperti ini Boleh dicatat ya Saya seperti pohon Saya seperti pohon Yang tertanam di tepi sungai Karena air yang mengalir itu kan sungai ya Soalnya kalau di Englishnya itu dikatakan seperti ini It shall be like a tree planted by the rivers of water Rivers Jadi sungai Saya seperti pohon yang ditanam di tepi pantai Eh di tepi pantai Eh di tepi sungai Saya membawa buah Saya membawa buah Pada musim saya Pada musimnya Daunku Daunku Tidak akan layu Dan apapun yang aku kerjakan Akan berhasil Akan prosper Akan sukses Ya The grace of God Karunia dari Tuhan Bahkan membuat Apa yang kesalahanku Menjadi Berubah menjadi berhasil Ada yang nyatet Kita bisa pakai itu Saya ini seperti pohon Yang ditanam di tepi sungai Coba kita lihat Tanaman yang di tepi sungai Itu kan subur-subur semua Ya Tidak ada yang daunnya mati Karena sumber airnya Sumber makanannya Itu terus mengalir Terus mengalir Ini doa yang sering saya pakai Ini proklamasi yang sering saya pakai Terus Terus Saya punya catatan ini Catatan deklarasi ini ya Teparasi doa ini Tahun 2012-2013 Ini 2012-2013 Ini buku ini Saya catat Ya Dan saya proklamasikan setiap hari Setiap hari Ya suat Coba tebak Saya memetik buahnya Itu sekarang Hampir 10 tahun ya Dari tahun 2012-2013 Sampai tahun 2021 Itu salah satu contoh Yang kedua Itu ada di Apa? Ulangan 28 ya Ulangan 28 Coba Ibu moderator Ibu yang baca bu Boleh silahkan Siapa aja boleh baca Ulangan 28 Ayatnya yang ke satu Ya Cek Ulangan 28 ayat 1 Perikopnya berkat Jika engkau baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukan Dengan setia Segala perintahnya Yang kusampaikan Kepadamu Pada hari ini Maka Tuhan Allahmu Akan mengangkat engkau Di atas Segala bangsa Di bumi Amin Amin Kalau di terjemahan Saya Di IMB Di MB ya Modern Bible Itu Elohimu Akan menempatkan Engkau Di tempat yang Tinggi Mengatasi Segala bangsa Bangsa Di Segala bangsa Di bumi Above all Nation of the earth The Lord Your God Will set you high Above Jadi Tinggi Tempat yang tinggi Kalau tempat yang tinggi Itu kepala Atau ekor Kepala ya Kepala Kepala Tempat yang tinggi Bukan tempat yang rendah Kalau tempat yang tinggi Ini Manager Manager apa Tukang sapu Manager Siapa disini Yang mau jadi Manager Enggak ada Siapa yang Direktur Bu Semua maunya jadi Manager Ada Enggak Mau jadi Tukang sapu Kalau Mungkin Kalau masuk kerja Jadi tukang sapu Dulu ya Dari bawah Dulu Nanti Naik Pangkat Di sini ada Rido Nggak Nggak ada Rido Rido adalah salah satu Contohnya Dia dari bawah dulu Sekarang dia dipromosikan Di tempat yang lebih tinggi Itu luar biasa Itu semua karena Apa Kekenanan Tuhan Pertama Baca yang Masmur 1 3 itu ya Baca Itu Itu kayaknya harus Daily Di tempat yang tinggi Kita mau di tempat yang tinggi Ini sebenarnya Satu sampai empat Yang kedua Siapa yang Mau baca Ayat keduanya Apa Ulangan Ulangan 28 Oke Ayat yang keduanya Ayo siapa yang baca Sampai empat ya Satu sampai empat Satu satu Kita baca Nanti Doa Doa proklamasinya Saya sampaikan Ulangan 28 Ayat kedua Segala berkat ini Akan datang Kepadamu Dan menjadi Bagianmu Jika engkau Mendengarkan Suara Tuhan Alamu Siapa yang Gak mau Dengan berkat Siapa yang Gak mau Berkat Tangan yang Lipat Tapi kalau Ditanya Siapa Mau Berkat Oh Lima-limanya Nunjuk Lima-limanya Naik ke atas Ya kan Apalagi Kalau berkatnya Dari Tuhan Yang ketiga Diberkatilah Engkau Di kota Dan Diberkatilah Engkau Di ladang Diberkatilah Yang keempat Yang keempat Diberkatilah Diberkatilah Buah Kandunganmu Hasil Bumimu Dan Hasil Ternakmu Yakni Anak lembu Sapimu Dan Kandungan Kambing Dombamu Amin Kalau di Inggrisnya itu Blessed be the Fruits of your Body Ya bukan Berarti Kandungan The fruits Of your Body Jadi apa Yang kita kerjakan Apa yang Dari 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 Hasil Pekerjaan Tangan Kita The fruits Of your Body Ya Ini Agak Emang Terjemahan Indonesia Memang Banyak Yang kurang Tepat Ya Dalam Keterjemahan Dari English Atau Dari Terjemahan Hebrew Itu Kurang Tepat Ya Diberkahi Buah Buah Tubuhmu Ya Hasil Bumimu Sekarang Kita kan Gak Semuanya Petani Ya Atau Peternak Sekarang Apa yang Kita kerjakan Untuk Menghasilkan Kerja Ada yang Usaha Ada yang Dagang Ya Tapi Jangan Menjudi Ya Pokoknya Usaha Usaha Kerja Kerja Itu Itu yang Dimaksud dengan Produce Of your Ground Ya Ground Kita Karena kita Tidak punya Modal Misalnya Kita kerja Sama orang Nah Kita inilah Groundnya Kita inilah Modalnya Kemampuan Kita otak Kita inilah Modal Modalnya Apa yang Kita miliki Dan kita Gunakan Untuk Menghidupi Kita Menghasilkan Uang Menghasilkan Untuk Menghidupi Kita Menghidupi Orang tua Misalnya Atau Menghidupi Pekerjaan Tuhan Itu adalah Modal Kita Adalah Ground Kita Ya Hasil Ternakmu Hasil Anak Lengbumu Dan Hasil Dombamu Semuanya Diberkati Ya Kalau di Inggrisnya Ya The increase The increase Tau gak apa artinya The increase Naik terus Kalau increase Itu naik Ya Naik terus Penghasilannya Naik Tahun Demi tahun Ya Bahkan ada yang Bulan Demi bulan Quarter Demi quarter Tahun Demi tahun Itu increase Bukan decrease Kalau Diberkahi Tuhan Itu pasti akan naik Kehidupan kita Akan naik Bukan berarti Tiba-tiba Langsung Jadi Manager Enggak Ya Tapi ada increase Usaha Increase Amin Nah The increase Of your cattle And the offspring Of your flock Jadi apapun yang kita kerjakan Itu Prosper Kaitannya sama dengan Masmur Satu Tiga Apapun yang kita kerjakan Akan menjadi Sukses Akan berhasil Ya Proklamasinya seperti ini Yang mudah catat Boleh Yang mudah catat Saya diberkati di kota Saya diberkati Dimanapun Saya diberkati Di tempat Pekerjaan saya Di sekolah saya Kalau yang masih sekolah Di tempat Bisnis saya Kalau yang berbisnis Saya diberkati Dimanapun Saya berada Kemanapun Saya pergi Oke Saya diberkati Di jalan-jalan Saya berkah Saya diberkati Ketika saya masuk Dan keluar rumah Atau keluar gedung Saya diberkati Pekerjaan saya Pekerjaan saya Diberkati Hasil kerja saya Diberkati Keuntungan usaha Saya diberkati Kita juga bisa bilang begini Kita punya bank account Kita punya bank account Mungkin yang masih sekolah Belum punya bank account Tapi bank account mamah Mungkin ya Atau bank account Orang tua Bank account Rekening bank Ku Bahkan diberkati Investment Investment itu apa Kalau Investasiku Diberkati Investasiku Investasiku Diberkati Kesehatanku Diberkati Hubunganku Hubunganku Dengan yang lainnya Diberkati Berkat dari Tuhan Akan berlimpah Kepadaku Di setiap area Di setiap aspek Dalam hidupku Berkat Tuhan Berkat Tuhan Berlimpah Di setiap area Dalam hidupku Di setiap aspek Dalam hidupku Itu Ini saya menerjemahkannya Dari bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia Karena semua Catatan saya ini Catatan dalam bahasa Inggris Ini dulu Saya Saya baca Terus Kita harus Kita harus Keluarkan lewat mulut Yang namanya Mendeklarasikan Itu kan Bukan cuma Dilihat aja Ditulis aja Nah Buat yang masih sekolah Ingat gak Setiap minggu Kita baca Ada upacara Pembacaan Pancasila Bener gak Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Apa itu Saya lupa Kemanusiaan yang Adil dan beradab Nah Tapi gak adil-adil ya Kalau di Indonesia Bener gak Ya Kalau di Indonesia Ngomongnya doang Tapi gak pernah Tercapai Nah Begitu Itu Itu Setiap Setiap seminggu sekali Dibacakan Di dalam upacara Nah Ini proklamasi ini Yang diberikan Oleh Tuhan Kepada kita Kita proklamasi Harusnya Setiap hari Setiap hari Saya kalau keluar rumah Keluar rumah Apa Ya sebelum Sebelum Saya nyalain mobil Sebelum saya Sebelum saya keluar Ini saya Deklarasi ini Sudah di luar kepala Sudah jadi makanan Sehari-hari Itu saya deklarasikan Setiap hari Dalam doas Itu saya deklarasikan Kalau anak-anak saya keluar Saya deklarasikan itu Anak saya Apapun yang mereka kerjakan Saya deklarasikan Apapun yang saya kerjakan Di sini Saya deklarasikan Jadi Harus Jadi makanan Sehari-hari Harus Tertanam Di dalam Bukan hanya Di dalam Di kepala Di luar Di dalam kepala Bukan di luar kepala Kalau di luar kepala Nggak ingat-ingat Karena adanya di luar Tapi di dalam kepala kita In the mind Inside your mind Di dalam pikiran kita Lu Kalau sudah Kehati Wah itu udah gampang Nggak perlu catat lagi Dulu Jadi saya catat Saya bawa kemana-mana Saya baca Lagi di parkiran Sebelum masuk kerja Saya baca nih Ya semua Nah sampai sini Ada yang Ada yang belum jelas Ya Jelas Jelas Ini Ini Yang basic Dulu ya Yang basic Sekarang Saya coba Kasih Untuk Apa ya Kemarin itu Kita soal wisdom Ini Basic Oke Coba Galatian 2 Galatian 2 Ayatnya yang ke-20 Galatian 2 Galatian 2 Ya Namun aku hidup Tapi bukan Aku lagi Tapi bukan lagi Aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup Di dalam aku Dan hidupku Yang kuhidupi sekarang Di dalam daging Adalah hidup Oleh iman Dalam Anak Allah Yang telah Mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Amin Kalau di terjemahanku Aku telah disalipkan Bersama Kristus Namun aku hidup Tetapi Bukan lagi Aku Melainkan Kristus yang hidup Di dalamku Dan hidup Yang sekarang Aku hidupi Secara jasmani Adalah hidup Oleh iman Yaitu Iman Dari putra Elohim Yang telah Mengasihi Aku Dan menyerahkan Dirinya Bagiku Ya Ya ini terjemahannya Beda Yang ini Namun aku hidup Tapi bukan lagi Aku sendiri yang hidup Ya Aku telah disalipkan Bersama Kristus Nah kita Kita anak-anak Yang sudah lahir baru Kita anak-anak Bapak Yang sudah lahir baru Ya Yang sudah disalipkan Bersama Kristus Dan bangkit juga Bersama-sama Dengan Kristus Ya Ini Bisa kita Jadikan Deklarasi Iman Kita Ya Kalau saya Dari yang panjang ini Saya ambil simple Ya Saya sudah mati Bersama Kristus Tapi bukan Saya yang hidup Tapi Kristus Yang hidup Di dalam saya Maka Kehidupan Yang saya hidupi Sekarang Yang saya jalani Sekarang Saya jalani Dengan Iman saya Kepada Putra Bapak Yesus Kristus Yang mengasihi Aku Dan memberikan dirinya Kepada Deklarasi Deklarasi Iman Ini deklarasi Iman Bukan Aku lagi Kalau kita lagi Galau Lagi galau Terus Lagi Ada yang Ada yang Ngatain kita Misalnya Ada yang ngatain Masa lalu kita Misalnya Alah Lu dulu kan Begini Lu Lu Siapa sih Pokoknya Yang jelek Pokoknya Yang Kisah Kita dulu Kita mungkin Sakit hati Menangis Masih Masih punya Emosi Tetapi Jangan Kelamaan Emosinya Baca Ini Galatian 5 Galatian 2 Ayat 20 Aku Sudah Mati Bersama Kristus Aku Sudah Disalipkan Bersama Kristus Sakit Sakit Disalipkan Itu Sakit Aku Sudah Sakit Bersama Kristus Bersama Tuhan Yang Hidup Di Dalam Diriku Ini Adalah Kristus Adalah Tuhan Saya Hidup Yang Aku Jalani Adalah Hidup Dengan Iman Iman Kepada Putra Bapak Yesus Kristus Yang Mengasihi Aku Dan Yang Memberikan Hidupnya Kepadaku Untukku Itu Kita Deklarasi Iman Kita Untuk Pertanyaan Nanti Setelah Kita Tutup Ini Kita Ambil Basic Dulu Tanya Contoh Tiga Contoh Yang Tadi Kita Sudah Apa Yang Sudah Kita Yang Sudah Apa Kita Sampaikan Apalagi Ini Nah Satu Yohanes Empat Ayat Empat Ini Saya Dulu Saya Gunakan Ini Ketika Saya Merasa Kecil Merasa Ayo Silahkan Dibacakan Voluntir Satu Yohanes Empat Ayat Empat Kamu Berasal Dari Allah Anak Anakku Dan Kamu Telah Mengalahkan Nabi Nabi Palsu Itu Sebab Roh Yang Ada Di Dalam Kamu Lebih Besar Daripada Roh Yang Ada Di Dalam Dunia Amin Amin Roh Yang Ada Dipadaku Lebih Besar Daripada Roh Yang Ada Di Dunia Roh Apa Yang Ada Di Dunia Roh Apa Yang Ada Di Dunia Roh Kegelapan Roh Kegelapan Roh Jahat Di Udara Roh Jahat Yang Di Udara Belenggu Yang Di Udara Roh Dosa Roh Iblis Roh Genderwo Kan Serem Yang Yang Gede Gede Genderwo Yang Besar Tapi Yang Ada Di Dalam Diri Kita Itu Jauh Lebih Besar Jauh Lebih Besar Jangan Kira Karena Tubuh Kita Kecil Kita Merasa Kecil Ini Sempet Saya Rasakan Dulu Sempet Saya Merasakan Ini Merasakan Saya Merasa Dikucilkan Saya Merasa Saya Ini Bukan Siapa Siapa Saya Merasa Saya Tidak Punya Power Saya Merasa Pokoknya Menyedihkan In the corner Di Begini Amat Amat Hidup Susah Susah Banget Kayaknya Peres Bukan Peres Keringet Lagi Darah Sudah Keluar Kayaknya Kok Tidak Mencapai Tujuan Kayaknya Kok Mandek Lalu Saya Ketemu Ini Kayaknya Apa Yang Saya Usahakan Kok Susah Banget Untuk Untuk Jebol Untuk Get Through Itu Susah Banget Lalu Saya Nemu Ini Setiap Kali Ada Masalah Masalah Yang Kelihatannya Besar Buat Saya Entah Itu Masalah Ekonomi Saya Dulu Karena Saya Punya Dua Anak Kecil Kecil Saya Hidup Sendiri Saya Harus Menghidupi Anak Anak Saya Sementara Pekerjaan Saya Minim Kadang Kadang Tidak Ada Pekerjaan Ya Tapi Anak Saya Harus Tetap Sekolah Bensin Harus Tetap Diisi Banyak Hal Nah Ini Saya Saya Doakan Terus Setiap Kali Ada Masalah Saya Doa Seperti Ini Engkau Adalah Tuhanku Engkau Adalah Tuhanku Yang Mengeluarkan Aku Dari Kesulitan Yang Mengeluarkan Aku Dari Kegelapan Yang Mengeluarkan Aku Dari Kejahatan Bagaimana Situasinya Karena Yang Ada Di Dalam Diriku Lebih Besar Kuasanya Daripada Yang Ada Di Bumi Daripada Setan Yang Ada Di Bumi Daripada Excuse me Apa Masalahnya Bukan Hanya Bukan Hanya The Greater Is He He That In The World Ya Tapi Apa Masalah Kita Masalahnya Misalnya Kalau Dulu Saya Masalah Ekonomi Daripada Masalah Ekonomi Yang Ada Di Dunia Daripada Masalah Apa Percintaan Yang Ada Di Dunia Masalah Pernikahan Yang Ada Di Dunia Yang Sudah Menikah Jadi Apa Masalah Kita Kita Deklarasikan The Greater Is He That Is In Me Than He That Is In The World Kuasa Yang Ada Di Luar Kuasa Yang Ada Di Dalam Diri Saya Lebih Lebih Hebat Daripada Kuasa Si Jahat Yang Ada Di Luar Saya Hebat Bukan Karena Saya Hebat Tapi Yang Ada Di Dalam Diri Saya Yang Membuat Saya Hebat Kalau Deklarasi Kan Mesti Keras 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 Biar Setan Juga Dengar He Setan Dengerin Yang Ada Di Dalam Diriku Ini Lebih Hebat Daripada Engkau Setan Lari Kalau Kita Bilang Dalam Nama Yesus Pergi Pergi Karena Semua Semua Apa Ya Semua Lutut Akan Berlutut Semua Bukan Bukan Cuma Si Anu Si Anu Si Anu Atau Beberapa Tapi Semua Every Knee Shall Bow Every Tongue Confess That Jesus Is Lord Ya Nama Yesus Adalah Nama Di Atas Nama Nama Dari Segala Nama Di Atas Nama Yesus Ada Di Atas Kalau Yang Di Bawah Berarti Harus Tunduk Kita Membawa Kuasa Nama Yesus Luar Biasa Oke Ini Dulu Ya Nah Minggu Depan Saya Mau Tanya Ke Teman Teman Nih Minggu Depan Apakah Kita Melanjutkan Proklamasi Ini Atau Mau Praktek Cari Firman Tuhan Terus Langsung Dipraktekin Ayo Silahkan Kalau Mau Diketik Diketik Kalau Mau Disampaikan Sampaikan Kayak Minggu Lalu Iya Jadi Minggu Depannya Apakah Mau Diteruskan Ini Saya Berikan Contoh Lagi Saya Berikan Contoh Lagi Atau Mau Langsung Dipraktekan Jadi Apa Yang Kalian Temukan Apa Dipraktekan Lagi Nah Gimana Saya Banyak Sebenarnya Tapi Saya Mau Tanya Teman Teman Dulu Ayo Silahkan Diketik Silahkan Diketik Mau Diteruskan Babak Keduanya Deklarasi Babak Kedua Atau Mau Langsung Mempraktekannya Dalam Hidup Kalian Lanjut Lanjut Babak Kedua Babak Kedua Yang lainnya Ibu Anita Gimana Mau Babak Kedua Atau Mau Langsung Dipraktekan Lanjut Babak Kedua Dulu Babak Kedua Dulu Lanjut Bu Sepertinya Masih Pada haus Firman Tuhan Babak Kedua Jadi Kalau Gitu Babak Kedua Karena ini Banyak Sekali Tadi Catatan Saya Warnanya Merah Ini Sekarang Catatan Saya Warnanya Biru Ada Lagi Catatan Saya Yang Warnanya Hitam Jadi Apa Sih Beda Beda Gitu Sampai Disini Dulu Nanti Kita Lanjut Lagi Minggu Depan Babak Kedua Mendeklarasikan Atau Memproklamasikan Firman Tuhan Dalam Hidup Kita Ya Bisa Ada Yang Mau Tutup Dengan Pujian Dan Doa Penutup Sekaligus Sekaligus Ada Kalau Enggak ada Boleh Ini ada Bumaya Kalau Enggak Aku Aja Aku Udah Lama Oke Silahkan Oke Teman Teman Sebelum Kita Akhiri Kita Akan Menutup Dengan Satu Buah Lagu Pujian Yang Berjudul Sampaikan Pada Yesus Saat Dunia Kecewakan Menyakitkan Bahkan Bahkan Yang Terdekat Pergi Meninggalkanku Dia Ada Sampaikan Pada Yesus Segala Beban Hidupmu Dia Hanya Sejauh Doa Saat Kau Berseru Sampaikan Pada Yesus Dia Mengerti Hatimu Dia Mengerti Air Matamu Dan Memulihkan Mu Saat Dunia Kecewakan Menyakitkan Tak Ada Satupun Yang Perduli Dia Perduli Saat Saat Dunia Menyakitkan Bahkan Yang Terdekat Terdekat Meninggalkanku Terdekat Ada Sampaikan Pada Yesus Segala Beban Hidupmu Dia Hanya Sejauh Doa Saat Kau Berseru Sampaikan Pada Yesus Dia Mengerti Hatimu Dia Mengerti Air Matamu Dan Memulihkan Mu Hanya Yesus Dia Mengerti Air Matamu Dan Memulihkan Mu Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Atas Penyertaan Pada Hari Ini Kau Bersyukur Atas Kesempatan Dan Waktu Yang Kau Sediakan Untuk Kami Kami Bisa Menikmati Pengajaran Kami Bisa Mendengarkan Pengajaran Dan Yang Pastinya Bukan Hanya Mendengarkan Tapi Kita Melakukan Apa Yang Sesuai Dengan Firman Katakan Ya Bapak Terima Kasih Atas Waktunya Ya Bapak Dan Terima Kasih Juga Untuk Kesempatan Terima kasih Untuk Berkat Yang Kau Berikan Dan Kau Percaya Ya Bapak Engkau Telah Mengurapi Kami Satu Persatu Kami Tutup Acara Ini Kami Tutup Bungkus Acara Ini Dengan Darah Yesus Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Bapakku Bapakku Berkahilah Kawan-kawan Yang Ada Disini Dan Peliharalah Mereka Bersinarlah Wajahmu Di Atas Mereka Dan Berikanlah Mereka Anugrahmu Arahkanlah Wajahmu Bapak Kepada Mereka Dan Berikanlah Mereka Damai Dan Sejahtera Dalam Nama Yesus Amin Amin